. Belakangan ini publik dihebohkan kembali dengan kasus perselingkuhan yang merebak di sosial media, pengacara kondang Hotman Paris pun ikut mengomentari viralnya kasus tersebut. Kali ini suami Agustiane Marbun tersebut membandingkan uang transferan dan uang bulanan yang diperoleh oleh seorang pramugari yang berselingkuh dengan pilot. Diketahui, isu perselingkuhan antara pilot bernama Elmer dan pramugari, Bella pertama kali dibongkar seorang seleb TikTok bernama Irananda yang tidak lain ialah istri dari sang pilot. Melalui unggahan media sosialnya, Irananda secara belak-belakan membocorkan chat mesum antara suaminya, Elmer dengan Bella. Gerah dengan sikap sang suami karena membina rumah tangga selama 4 tahun, sudah 6 kali Elmer menyelingkuhi dirinya. Irananda pun memilih membuka tabiat buruk sang suami di sosial media dengan memviralkan perselingkuhan Elmer dan Bella. Publik pun ramai mengomentari postingan Irananda tentang kasus perselingkuhan suaminya tersebut. Sampai saat ini postingan Irananda soal kasus perselingkuhan sang suami telah dikomentari sebanyak 759 ribu netizen Instagram. Sang pengacara kondang pun, ikut menyeroti kasus tersebut. Belum lama ini Hotman Paris baru-baru ini memberikan atensinya. Dalam postingannya di Instagram, Hotman Paris menyentil sosok pramugari yang diisukan selingkuh dengan Elmer. Tak hanya itu, Hotman Paris juga menyentil soal uang transferan pilot dan mengajak Bella untuk melamar menjadi aspri Hotman Paris. Dirinya terus gencar membuka aib suaminya yang berselingkuh dengan pramugari tersebut. Dalam chat di aplikasi Discord tersebut, terlihat Elmer begitu menjaga perasaan selingkuhannya, Bella dan begitu memerhatikan sang selingkuhan. Hal itu lantas membuat amarah Irananda mengebu. Pasalnya selama ini Ira tak diperhatikan suaminya. Sebagai seorang istri, Irananda merasa heran mengapa suaminya lebih menjaga perasaan selingkuhan dibanding istri sah. Tak sampai di situ, Ira juga kaget lantaran mengetahui sang suami sangat memerhatikan selingkuhannya dibanding istri sah. Bahkan Ira pun kemana-mana selalu naik kendaraan umum alih-alih dijemput suami. Aku gak dibolehin beli mobil sendiri, tiap hari kemana-mana jadi naik gocar. Tapi lah cocolata ditawarin, sayang mau dijemput, sisi-sisi, ungkap Irananda. Jangan lelok Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.